Nah kita memulai perjalanan dari wilayah Mandomai ini dari Masjid Alphalah yang ada di Mandomai ini adalah kondisi jalan di ini adalah kapos darat jadi kita lihat jalannya masih sangat berlubang-lubang ini dari arah sungai ke arah-barat ini adalah pengerasan di sebelah kanan ini kantor kelurahan Mandomai di sebelah kiri ini ada sekolah-sekolah di sebelah kanan ini dan pengerasan ini bisa selesai tahun ini sehingga jalan asfal bisa sampai ke pinggir sungai di sebelah kanan ini jadi beberapa rumah disini cukup menarik karena kenapa karena bagian depan diubin diubin walaupun sebenarnya di bagian belakangnya mereka tetap menggunakan dan di yang ulim nah sekarang kita sudah sampai ke jalan asfal jadi sekarang kita sedang menuju ke pulang pulang pisau dari Mandomai di sebelah kanan ini ada dan langgar darul hikmah dan langgar darul hikmah dan langgar darul hikmah dan langgar darul hikmah jadi keberadaan jalan ini adalah untuk mengganti lokasi jembatan jadi sebelumnya jembatan ini ada di pinggir sungai ini mungkin jembatan ini di dipindahkan ke mungkin sekitar 1 km nama jembatannya adalah tahuntun pantar nah jembatan ini melewati anjir kalampan nah sekarang kita sudah ini kalau secara desa seberang tadi adalah desa Mandomai nah ini sebenarnya adalah masuk desa Sakamangkahai Pancamatan Kapuas Barat jadi dulu antara desa Sakamangkahai dengan desa Mandomai itu dipisahkan dengan anjir kalampan yang mereka dihubungkan dengan jembatan gantung kemudian nanti kita ada kesempatan untuk meliput jembatan gantung nah sekarang karena jembatan gantung tidak diizinkan untuk dilewati oleh mobil itulah sebabnya dibangun atau digunakan jembatan alternatif nah ini jalan keluar cukup jauh cuma hebatnya jalan keluar ini sudah di aspal dan aspalnya pun juga cukup lebar sehingga kendaraan meroda empat bisa berselisih dengan tanpa harus repot-repot nah kita lihat di kiri kanan jalan masih sedikit masyarakat yang membuat rumah di daerah ini karena memang rata-rata rumah itu terletak di pinggir sungai selamat menikmati 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 jadi jalan ini sangat bagus sehingga kalau dari aspek transportasi area ini sebenarnya tidak bermasalah nah cuman memang karena sebagian besar penduduk di Kepuas Barat khususnya Sakamangkahai dan Mandomai mereka sudah punya rumah di pinggir sungai jadi jalan ini masih sepi terima kasih terima kasih terima kasih situ nah ini kita lihat masyarakat banyak yang menanam sawit selamat menikmati sebenarnya dari mandomai ke kapuas itu bisa melewati sungai kayu cuma kita mesti melewati peri nah saat ini kita tidak mencoba untuk melewati peri kita akan melewati jalan yang memutar ini dari mandomai kita ke pulang pisau lalu ke kapuas menurut keterangan dari ibu camat karolin batas antara kapuas dengan pulang pisau di daerah ini memang masih belum dipasang nah kalau tadi kita berangkat dari kabupaten kapuas sekarang ini kita sudah berada di kabupaten pulang pisau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini termasuk kelurahan anjir kalampan pulang pisau walaupun sebenarnya anjir kalampan itu dimulai dari bukan dimulai dari itu menghubungkan antara sungai kapuas dengan sungai kahayan dan itu melintasi dua kabupaten yaitu kabupaten kapuas kemudian kabupaten pulang pisau ya memang ini melintasi beberapa desa atau kelurahan jadi mulai dari sakamangkahai anjir kalampan sampai ke desa yang masuk wilayah desa lain di di camatan kahayan hilir selamat menikmati 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 selamat menikmati